In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya salah satu penyebab terbesar datangnya siksaan Allah ketika di dunia adalah perbuatan kesyirikan perbuatan menyelewengkan sebagian ibadah kepada selain Allah Tawaraka wa ta'ala perhatikanlah bagaimana Allah mengisahkan tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam Mimma khati'atihim ughariku faudukilu nara falam yajidu lahum min duni allahi ansara karena kesalahan mereka berbuat syirik mempersembahkan sebagian ibadah mereka kepada selain Allah kepada suwa, ya'udh, ya'udh, dan nasr orang-orang salih yang telah wafat di kalangan mereka mereka menyembahnya gara-gara itu Allah tenggelamkan mereka Allah datangkan tsunami Allah datangkan air hujan dari langit yang tidak berhenti dan Allah keluarkan air dari dalam perut bumi sepanjang hari, sepanjang waktu sampai menenggelamkan hampir seluruh ras manusia kecuali yang dikandaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selamat ketika itu Nuh dan para penikutnya sekali lagi jika kaum muslimi na'udzubillah sampai mempersembahkan ibadah kepada selain Allah menyembelih kepada selain Allah mengarungkan kepala sapi dan kerbau ke lautan diperuntukkan untuk beribadah kepada selain Allah berharap kepada selain Allah bergantung kepada selain Allah maka ini adalah perbuatan syirik yang akan mengundang siksa dan adab Allah bagi segenap manusia bergantung kepada selain Allah